Sepak bola memiliki banyak sisi yang menarik. Salah satunya adalah selebrasi yang dilakukan pemain setelah mencetak gol. Tak jarang, selebrasi ini tak kalah menarik dibanding proses gol itu sendiri. Salah satu selebrasi ikonik dalam sepak bola adalah melepas baju. Ini biasanya dilakukan ketika pemain berhasil mencetak gol dalam momen-momen penting ataupun pertandingan krusial. Namun demikian, selebrasi seperti ini kini semakin jarang terlihat. Jikapun ada pemain yang nekat melakukannya, mereka harus bersiap-siap menerima kartu kuning. Pertanyaannya, sejak kapan dan mengapa selebrasi dengan melepas jersey dilarang dan disansi dengan kartu kuning? Peraturan ini pertama kali diperkenalkan pada 1 Juli 2004. Ia diatur dalam regulasi FIFA nomor 12 pelanggaran dan kesalahan. Menurut regulasi tersebut, pemain yang melepas baju pada sebuah pertandingan otomatis akan mendapat hukuman berupa kartu kuning. Artinya, sebelum aturan ini disahkan pada 1 Juli 2004, melepas baju sebagai selebrasi adalah hal yang legal dan dibolehkan dalam sebuah pertandingan. Lantas kenapa aturan tersebut diberlakukan? Ternyata ada beberapa hal yang mendasarinya. Pertama, pemain yang berselebrasi dengan melepas baju membuat waktu lebih lama terbuang. Pemain yang melepas baju kadang melemparnya ke dalam lapangan. Lalu kemudian mengambilnya, dan memakainya kembali. Ini bisa memakan waktu 1-2 menit. Belum lagi momen ini sering digunakan pemain untuk mengulur-ulur waktu dalam pertandingan. Inilah yang mengakibatkan FIFA melarang selebrasi ini dilakukan. Kedua, selebrasi melepas baju sering digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu, kadang berbau politik, ataupun menyinggung kepentingan pihak-pihak tertentu. Karena itulah, FIFA berupaya meredam pesan-pesan di luar sepak bola dengan melarang pemain melepaskan jersenya di dalam pertandingan. Ketiga, dan ini adalah alasan paling penting untuk melindungi kepentingan sponsor. Dalam sepak bola, momen paling berharga yang disorot kamera adalah saat-saat perayaan gol. Sponsor yang melekatkan nama dan logonya di jersey tentu tak mau kehilangan momen tersebut. Jika baju dilepas, momen yang hanya terjadi dalam sesaat itu pun hilang karena sang pemain lebih memilih memamerkan badannya sendiri atau pesan lain yang tersembunyi di balik bajunya. Sederet hal inilah yang membuat aturan melepas baju dilarang di dalam pertandingan. Namun, kadang kita masih melihat pemain nekat melakukan hal ini terutama jika pertandingannya memiliki nilai yang tinggi seperti final Liga Champion atau Piala Dunia. Dan tentu saja, mereka sudah siap dengan konsekuensi berupa hadiah kartu kuning dari pengadil pertandingan. Terima kasih telah menonton!